Bupati Bangka Mulkan membuka langsung kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah di ruang pertemuan kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang digelar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dihadiri 22 orang peserta yang merupakan bendahara penerimaan di SKPD wilayah Kebupaten Bangka. Mulkan meminta agar retribusi atau penguatan pajak dapat benar-benar dioptimalkan. Diakui mulkan bahwa kondisi anggaran Pemkap Bangka mengalami pengurangan dari pemerintah pusat, seperti dana lokasi umum, dana transfer, dan bagi hasil daerah. Pematongan dana transfer dan DAU sebesar Rp16,23 miliar. Terlebih lagi tiga objek vital pajak yang tidak dapat dioptimalkan karena pandemi COVID-19 seperti perhotelan, restoran, dan tempat hiburan. Untuk itu, para pegawai harus bekerja keras dalam mengoptimalkan pendapatan melalui pajak daerah agar bisa menutupi kekurangan atau defisit akibat pemotongan dana pusat. Kita masih tersisa, masih tiga bulan lebih, Pak Didi. Sehingga hampir setiap Senin kami selalu melakukan ekorasi. Baik itu terhadap program kegiatan kita, maupun di dalam pendapatan ataupun penerimaan kita. Apalagi pada tahun 2021 ini tahun-tahun yang sangat sulit. Karena adanya selaku, pemotongan ataupun pengurangan terhadap dana transfer kita. Tujuan melaksanaan kegiatan ini untuk optimalisasi pemotongan retribusi daerah sehingga dapat berkontribusi dalam menekatkan pendapatan daerah. Tiga dasar, satu, surat keputusan Bupati Bangka nomor 188.45-45-BTPKD 2021 Dua, surat keputusan Kepala Belen Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka nomor 188.4-32-BTPKD 2021 Jumlah peserta, jumlah peserta kegiatan ini lebih kurang 22 orang Yaitu pendapatan penerimaan di SKPD Mulkan mengucapkan terima kasih dengan digelarnya kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah tahun 2021 Kehadiran peserta sebagai bentuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor retribusi Dalam melakukan pengawasan, Bupati selalu rutin melakukan pertemuan di Senin pagi dengan seluruh OPD Guna memantau perkembangan program yang telah dilaksanakan Bupati telah membatalkan rencana pemotongan tunjangan bagi pegawai dan honorer Sebagai gantinya, setiap OPD wajib meningkatkan kinerja sehingga pendapatan asli daerah ikut bertambah Mulkan mengakui bahwa tidak ingin gagal bayar karena berdampak kepada tenaga kontrak maupun pegawai pemerintah Seluruh OPD harus bergandengan tangan agar pendapatan dari pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan Dari penglihat, Kebukalan Banka, Surumansyah, Kekaribangka, Blitung, melaporkan Kekaribangka, Blitung, melaporkan Selamat menikmati